Intro Oke pemirsa kulinesia Tadi kita udah icip-icip sudah Terus memikir ginang biajinya juga sudah Nah sekarang nih ya Maria sudah masuk segmen Dimana Maria akan bertanya-tanya Mengenai RKB Bank BNI Langsung aja ya kita tanya-tanya sama Mas Raka nya Mas Raka nih pastinya nih ya Yang di rumah Dan pastinya pengusaha-pengusaha yang Baru mulai merintis karirnya Pengen tau nih berapa lama Mas Raka sudah bergabung Bersama RKB BNI Saya baru bergabung sama RKB BNI Itu sekitar 6 bulan 7 bulan Itu saya sebenarnya Diundang sih diundang untuk bergabung Berarti salah satu orang yang beruntung Bisa dapet binaan Dari RKB BNI Dari manfaat Dari bergabung Dari RKB ini kita dapet Networking sih dari mereka Kayak untuk Pameran-pameran Pameran-pameran yang bergensi lah gitu ya Jadi disediakan fasilitasnya sama RKB BNI gitu Kan disana kita juga bisa Memasarkan produk kita Atau memperluas jaringan produk kita juga kan Pasti pameran itu Berarti kayak buzzer gitu ya Untuk packagingnya sendiri itu kan Udah keliatan cantik sekali itu Mas Raka itu Bisa mempunyai ide packagingnya secantik ini Setelah atau sebelum bergabung Dengan RKB BNI Sebenarnya Saya sebelum bergabung pun packaging udah seperti ini Sudah seperti itu Berarti emang Dari basicnya emang udah kreatif ya Mas Tapi kalau untuk UKM-UKM yang lain yang belum siap dari segi packagingnya Nanti bakal dibantu sama RKB Berarti emang banyak sekali manfaatnya Mengikuti binaan RKB BNI ya Disana kita disediakan atau difasilitasi lah untuk membaguskan packaging si produk itu Oke Ini Mas Raka Boleh gak cerita saat terpuruknya sampai bisa bangkit seperti ini Bisa gak diceritakan? Titik saya terpuruk banget itu Dulu waktu collapse pas bisnis pertama Oke Yang dendeng tadi ya Yang dendeng sapi tadi itu Itu bener-bener terpuruk karena Saya terjun ke dunia bisnis itu sebenarnya modal nekat sih Gak ada basic bisnis Gak ada basic apa ya pemasaran atau apa gitu Akhirnya saya modal nekat aja Resend dari kantor Tapi tau-tau Si bisnis yang pertama itu bisnis dendeng sapi itu collapse Uang saya udah habis semua disitu Wow Bener-bener jatuh sekali ya Iya uang saya udah habis semua disitu Umuran saya untuk minta uang ke orang tua udah malu Iya betul Tapi saya ingin bangkit lagi gimana caranya Akhirnya saya lihat isi kamar mbak Isi kamar apa yang bisa untuk dijual Untuk mulai lagi Waduh Akhirnya disitu saya lihat laptop Laptop yang bekas kuliah dulu Udah manfaatnya udah kurang Akhirnya saya jual dan Dijadikan untuk modal pertama Si bisnis biaya jireng ginang ini Oke Mas Raka nih pastinya ya Karena kan mas Raka juga Pemisah yang ada di rumah nih udah tau nih Sebulan sampai seribuan ya kan Sampai ke luar negeri juga Rengginangnya Tips-tips apa sih mas yang bakal mas Raka bagikan Untuk nih semua pemisah kulinesia yang ada di rumah Tips-tipsnya untuk yang baru mulai Khususnya yang baru mau mulai itu Jangan kebanyakan rencana Kalau mau mulai sesuatu Suatu usaha atau apapun Jangan kebanyakan rencana Langsung di jalan Karena kalau usahakan kebanyakan rencana Pasti usaha itu bakal jadi sebuah wacana doang Oke Artinya harus banyak lah aksinya Aksinya harus banyak gitu Iya Ya disitulah Nanti Sambil-sambil berjalan Bisa sambil disempurnakan kan Bisnis kita itu Kalau tipsnya Biar usahanya awet nih Kan udah lama nih ya Udah hampir 4 tahun Gimana nih Karena kan memulai suatu usaha ini mudah Cuman ya susah mempertahankannya Nah itu tipsnya apa Tipsnya fokus 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 Yang paling penting itu fokusnya Karena banyak sekarang Terutama pengusaha-pengusaha milenial gitu ya Dia mereka terjun ke dunia usaha itu Hanya karena sekedar ikut-ikutan Karena lagi tren atau apa Patah Tapi gak bisa fokus disitu Karena mereka Mungkin ada Si bisnis itu tuh Hanya jadi sampingan doang Oh sampingan Sampingan atau musiman gitu kan Ya akhirnya gak bisa fokus Ya akhirnya cuma bisa survive beberapa bulan Collapse Nah itu yang paling penting fokus Ngejalanin Oke baiklah tuh pemirsa kolonesia yang ada di rumah Pastinya udah tau ya tips-tips dan ceritanya Mas Raka jatuh bangun memulai usaha Bi Aji Renginang tersebut Nah pastinya nih ya Maria juga ambil kesimpulan dari sini ya Pastinya kita harus fokus dalam jalankan usaha Dan pastinya kita lebih banyak action Lebih banyak action Dan jangan lupa belajar juga Belajar Tuh ya kan Salah satunya ikut binaan RKB BNI Karena disitu kita mendapatkan banyak manfaat Masukan-masukan dan cara penjualan yang lebih bagus Cara penjualan gimana Kita banyak dikasih teori juga Tuh ya sangat luar biasa ya Berarti RKB BNI ini memang sangat membantu Untuk para UKM-UKM yang ada di Bekasi dan di sekitarnya Oke baiklah kalau begitu terima kasih banyak mas Raka Sama-sama Dan misalnya yang ada di rumah Kalau gitu Maria Nona Maria pamit undur diri Pastinya besok Maria bakal ngajak kalian semua Untuk jalan-jalan lagi di acara Kulinesia Sampai jumpa dan see you bye-bye Sub indo by broth3rmax